Jangan ribut Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto mengajukan pengunduran diri pasca penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Bares Krim Polri. Pengajuan pengunduran diri yang dilakukan Senin 26 Januari 2015 ini ditolak oleh pimpinan KPK yang lain. Dan berikut tanggapan Ketua DPR Setia Novanto terkait pengunduran diri Bambang Wijoyanto. Pengunduran daripada BW ini memang sesuai pasal 32 ayat 2. Tentu saya mengapresiasi dan menghargai. Tapi pada prinsipnya kita kedua-duanya baik kepolisian maupun KPK ini tentu kita mengharapkan kedua-duanya ini kuat dan kedua-duanya solid dan bersatu. Dan kita sangat menghargai kedua-duanya untuk ini bisa memberikan yang terbaik buat kepentingan bangsa dan negara, untuk sejahteraan rakyat. Kita sabar dan kita tunggu saja. Mudah-mudahan semua ini bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Bambang Wijoyanto ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa kasus Pilkada Kota Waringin, Kalimantan Barat 2010 silam. Ini ada-adakan. Kasus itu direkaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.